Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Sistem Alih Kredit dengan Teknologi Permata Hati tahun 2019. Seleksi wawancaranya berlangsung Jumat pagi. Mahasiswa yang lolos akan terbagi untuk mengikuti pendidikan di 6 Universitas Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan di Indonesia. Beginilah suasana seleksi wawancara peserta yang dilakukan subbagian kerjasama Undiksa. Mahasiswa nampak antusias mengikuti program tersebut. Kepala subbagian kerjasama Undiksa di Ketut Iwan Krishna diselas-sela wawancara mengatakan, jumlah pelamar tahun ini lebih sedikit dari sebelumnya yang mencapai 40 orang. Hal tersebut diduga akibat informasi baru ada mendekati jadwal seleksi. Namun demikian, pihaknya mengapresiasi animu mahasiswa tersebut. Pada program ini, Undiksa mendapat kuota 12 orang. Mahasiswa yang dinyatakan lolos seleksi akan mengikuti pendidikan selama 3 bulan yang terbagi di Universitas Negeri Jakarta, Universitas Pendidikan Indonesia, Universitas Negeri Surabaya, Universitas Negeri Malang, Universitas Negeri Makassar, dan Universitas Negeri Manado. Mata Sakti ini diberikan kepada seluruh Universitas di Indonesia sebenarnya. Jadi bukan hanya LPTK, tapi juga Universitas Negeri, bahkan Universitas Swasta. Itu yang membedakan. Perbeda yang dengan tahun lalu, tahun lalu kita diberi kesempatan untuk mengirim dan menerima mahasiswa dari seluruh LPTK yang ada di Indonesia. Kalau untuk tahun ini sudah dijatah, kita hanya mengirim dan menerima ke 6 LPTK, masing-masing 2 orang mahasiswa, jadi kita mendapat jatah 12 orang untuk mengirim ke UNJ Jakarta, UPI Bandung, UNESA Surabaya, UNM Makassar, dan Universitas Negeri Malang, UM, dan Manado. Kemudian dari tingkat animo, masih soal uniksa untuk melakari ini, sepertinya tidak ada di tahun ke tahun? Dari tahun ke tahun, masalahnya adalah selalu mepet. Jadi selalu agak tergesa-gesa. Bahkan untuk tahun ini misalnya, dari waktu yang sangat singkat, dari 12 kuota ini sudah yang terdaftar 36 orang. Jadi sudah ketiga kali lipat. Seleksi program ini dilakukan secara ketat, mulai dari administrasi maupun wawancara. Hal tersebut juga didukung oleh prestasi mahasiswa maupun indeks prestasi kumulatif atau IPK, dan tidak pernah terkena sanksi akademik. Hasil wawancara juga akan disampaikan ke prodi masing-masing. Program tahunan ini sangat positif, tidak hanya untuk mengembangkan pengalaman akademik mahasiswa, tetapi juga menumbuhkan wawasan kebangsaan, pertukaran budaya dengan mahasiswa lain. Seperti halnya Desi Yunita Sari dan kembarannya Devi Yusvita Sari. Mahasiswa semester 5 program studi ilmu hukum, fakultas hukum, dan ilmu sosial ini menilai program tersebut sangat positif. Salah satunya untuk memberikan wawasan tentang pembelajaran yang diterapkan di universitas lain yang nantinya bisa diadopsi. Ya tentunya alasan yang pertama tentunya lebih meningkatkan kualitas kita sebagai mahasiswa, karena dengan pertukaran tersebut kan kita bisa mengetahui bagaimana sih sistem pembelajaran di universitas lain, yang tentunya karena setiap universitas itu kan memiliki keunggulan atau komparatif masing-masing kan. Jadinya dengan hal tersebut kita bisa belajar di sana, baik terkait budaya, kemudian pendidikannya, kemudian bagaimana sih lingkungan di sekitar sana, dan yang itu tentunya nanti akan meningkatkan soft skill kita ataupun wawasan kebangsaan kita nantinya. Tentunya itu sih. Kalau Dedy gimana? Iya sama saja sih menurut saya seperti itu, namun kembali lagi ketika kualitas EDM tersebut sudah meningkat, ketika di sana kita mendapat pengalaman ataupun relasi ataupun bagaimana sistem pembelajaran tersebut, tentunya di sini kita bisa mengimplementasikan untuk misalnya kita sharing kepada adi-adi ataupun teman-teman sekitar itu. Selain melalui program tersebut, Undiksa juga aktif mengikuti program perdukaran mahasiswa lainnya, termasuk melaksanakan program PKL dan PPL luar negeri. Umas Undiksa melaporkan. Terima kasih telah menonton!